Cerita kali ini datang dari Ibu Irma di Solotigo Atau Salatiga gitu ya Ibu Irma itu berbagi kisahnya Mengenai tentang Mengenai tentang Tentang satu kejadian di tahun 2005 Yang waktu itu dialami oleh Ibu Irma dan seluruh keluarganya Ada anaknya atau Mbak Irma gitu ya Mbak Irma anaknya sama suaminya Jadi waktu itu Mbak Irma itu baru punya anak satu Dan anaknya itu baru berusia sekitar 3 tahun Ngomong pun belum lancar ya waktu itu ya Tapi itu tadi Anak tersebut pun ikut menjadi korban Dalam artian ikut mengalami sesuatu yang horor tersebut Jadi waktu itu Ibu Irma baru kedatangan seorang tamu Tamu itu adalah adiknya sendiri Namanya itu Harno Mas Harno Harno itu datang kesana Setelah sekian lama gak main Jadi memang Si Mas Harno sendiri Atau Harno itu ya Adiknya Mbak Irma Orangnya itu agak bandel ya Dari muda Bahkan hubungan sama orang tuanya sendiri Itu pun gak baik Dia kayak udah dianggap gak ada Sama orang tuanya Mbak Irma Sama orang tuanya Mas Harno sendiri Dia boleh dibilang Ya durhaka sih enggak Tapi berani lah Ya mungkin itu lah maksudnya itu durhaka gitu Berani sama orang tua Sampai akhirnya dia pun minggat Waktu itu pergi Dia lama gak balik ya Dan memang lebaran pun itu gak pernah Mohon maaf belibet Lebaran pun gak pernah pulang ke rumah Udah berpuluh-puluh tahun Belasan tahun lebih tepatnya Jadi sama ibunya Mbak Irma Sama ibunya sendiri Bahkan Harno itu udah dianggap gak ada Meskipun di akhir hayat Ibunya Mbak Irma Itu sempet nanyain Harno kemana ya Cuman Harno doang yang Belum dateng waktu itu Tapi ya Gak tau karena posisi dia itu dimana Gak ada satu keluarga pun yang tau Akhirnya ibunya pun meninggal Saat dikasih tau Harno Jadi hari itu kan dia dateng Mbak Irma pun agak sedikit kaget No katanya Itu terlihat lebih tua tampangnya Makanya Mbak Irma pun kaget No kamu dari mana aja No ditanyain ya ceritalah si Mas Harno tadi Dari sini dari sini dari sini dari sini Banyak dia menjelajah kemana-mana Dan akhirnya Mbak Irma pun ngasih tau Mas Harno pun gak nanyain kabar ibunya gimana Mbak Irma pun ngasih tau No ibu sekarang udah gak ada Dan jawaban Harno itu di luar dugaannya Mbak Irma Harno itu cuman Oh cuman jawab seperti itu gitu Gak ada Kepanjangannya apa gitu Itu gak ada Sampai Mbak Irma tuh bilang gini No kamu kan kemarin gak ketemu Kamu sempet ditanyain sama ibu Dan kamu gak sempet ketemu sama ibu Sebelum ibu gak ada Sekarang udah gak ada Apa kamu gak pengen Nengokin ke makamnya Ke kuburannya Harno pun dengan santai jawab Oh gampang lah itu nanti aja Kata si Harno Ya Mbak Irma udahlah Tau watak adeknya tersebut Kalau udah bilang Enggak ya enggak Mau dipaksa-paksa kayak gimana Juga bakalan susah Nah adeknya Mbak Irma tadi Harno itu Nginep di tempatnya itu kurang lebih sekitar 3 hari 3 hari nginep disana 3 hari 3 malam Setelah itu dia pun pergi Saat pergi pun ditanya No kamu mau kemana lagi Katanya aku mau ke Semarang Katanya begitu Oh ya sudah di Semarang Di Semarang tinggal dimana no Dait nih di rumah temanku Oh ya sudah Harno pun gak ngasih tau alamatnya itu dimana Cuman bilangnya mau ke Semarang Itu pun ya Bilangnya di tempat temennya Jadi Mbak Irma pun lagi-lagi gak mau Apa namanya Menelisik terlalu dalam No ayo kasih tau dong alamatnya Segala macem Itu Harno gak bakalan ngasih tau Kecuali dia itu ngasih tau Sendiri gitu Itu gak bakalan dikasih tau Misal ditanya-tanya seperti itu Nah setelah Kepulangan Atau kepergian si Harno tadi Sekitar 2 hari kemudian Entah kenapa Anaknya Mbak Irma yang waktu itu berusia 3 tahun tersebut Anak laki-laki Tiba-tiba dia itu kok jadi cengeng banget Dikit-dikit itu nangis Siang-siang tiba-tiba nangis Mama gitu Kayak anak yang ketakutan Dia main-main sendiri disana Main-main di deket pintu misalkan Eh tiba-tiba dia tuh lari sambil nangis Kejar Mama-mama atut-atut gitu Takut-takut katanya Loh takut kenapa Takut kenapa Ma itu sambil nunjuk Sambil dia mulutnya ngangak nangis gitu Itu nunjuk-nunjuk ke belakang pintu disana Ya Mbak Irma Waktu itu siang ya sekitar jam 10 Suaminya kan lagi bekerja Mbak Irma itu di rumah ngurus anak Ini ngeliat ke belakang pintu Yang gak ada apa-apa disana Tapi bagaimanapun juga Karena anaknya nunjuk-nunjuk kayak gitu Mbak Irma pun langsung merinding Ini apa gitu dibalik pintu itu Udah-udah-udah dipeluk Dibawa keluar Baru dia itu agak sedikit tenang Sampai itu tadi Suaminya pulang Mbak Irma pun cerita Mas tadi si siapa namanya ya Katakanlah namanya Doni gitu aja si anaknya itu Tadi si Doni itu begini mas Dia itu tiba-tiba nangis kejur Kapan? Tadi jam 10-an pagi lah Itu tiba-tiba nangis kejur Terus nunjuk-nunjuk ke arah belakang pintu Mas Itu apa ya mas? Satu jangan-jangan Doni itu nangis gara-gara ngeliat setan Soalnya dia itu bilang atut-atut Katanya takut-takut Ya kata suaminya Udah lah gak usah dipikirin Namanya anak kecil biasanya kayak gitu Iya mas tapi aku juga takut mas Sebelumnya itu gak pernah seperti itu Udah lah gak usah dipikirin Kata tetep aja suaminya itu udah Mungkin karena suaminya pulang kerja Capek kali ya Mungkin biasanya kan Pria itu seperti itu Saat lagi kerja udah bilang Gak dulu Tapi pikirannya itu sebenarnya jalan apa ya Intinya itu Gak mau bikin panik keluarga Terutama istrinya Kalau misal dipanas-panasin Wah jangan-jangan Iya bener ada setan Ya mbak Irmanya malah tambah takut gitu kan Makanya suaminya itu bilang Seperti itu kayak nenang-nenangin Tapi dia itu berpikir keras Ini ketahuan beberapa hari selanjutnya ya Nah paginya mengalami hal tersebut Malam harinya sekitar jam 10 malam Mbak Irma suaminya itu udah tertidur semua Termasuk anaknya juga udah tertidur Jam 10 malam Anaknya itu bangun tiba-tiba Begini Pertama Kayak orang Kayak anak yang lagi ngelindur Kakinya itu nendang-nendang Setelah itu Dia pun bangun begini Mbak Irma kan ketendang Tadi kakinya sempat Ini anak kenapa ngelirik begitu kan Ah ngelindur kali Nanti tidur lagi Ternyata endok langsung Wah nangis Teriak Mama Mama Papa Papa gitu Langsung Apa namanya Kayak mau ngumpet Begitu kayak anak yang ketakutan Jadi gak wajar Dia itu biasanya Kalau nangis Biasanya cuman meluk Begitu doang Ini tuh enggak Dia tuh kayak kepalanya tuh Ngusrek gitu ya Ngusrek ke Balik bantal Ini gak wajar Mbak Irma Lu ini anakku kenapa Anakku papa Bangun pak Suaminya akhirnya bangun Si anaknya coba ditenang Dede Ini mama Ini mama Katanya Maatut Atut Takut Takut katanya Takut apa Takut apa Tangannya tuh nunjuk Nujuk Nggak tau nunjuknya Itu asal aja Cuman itu Itu Mbak Irma kan tadi Sesaat sebelum dia nangis Melihat anaknya itu kan Ngeliat ke arah sana Mbak Irma itu coba Melihat ke arah tersebut Berarti Kalau Mbak Irma tidur Ini di bagian kakinya Di ujung sana ya Disitu Dia itu Sepintas melihat Ada sesuatu Bayangan warnanya hitam Memang gak ngebentuk Kayak badan manusia Gitu enggak Tapi kayak warna hitam Begitu doang Itu tuh bergerak Minggir-minggir-minggir Terus nembos Nembos Nembus ke tembok Yang ada di samping Situ Sep Kayak keluar dari kamar tersebut Mbak Irma Nengok ke arah suaminya Suaminya ternyata Ngeliat juga gitu Tapi Suaminya tau Mbak Irma itu tau Suaminya tuh kayak acting Pak Sampean ngeliatkan pak Kata si Mbak Irmanya Ngeliat apa Itu tadi yang di dinding Kok kayak ada yang jalan Warna hitam ya pak ya Enggak Bapak gak liat apa-apa Katanya Sambil nenangin anaknya Sudah udah Udah Nggak apa-apa Udah pergi deh Udah pergi deh Nah disitu Lah itu tau pak Udah pergi Berarti Sampean juga Liat kan Udah 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 malem Udah tidur lagi Tidur lagi Suaminya itu Selalu Seperti itu Sampai akhirnya Malem itu pun Tertidur Aman-aman aja Anaknya itu Nggak kebangun Kebangun itu Cuman Minta minum ya Waktu itu Minta minum Dikasih minum Tidur lagi Nah Pagi harinya Mbak Irma itu kan Bangun duluan Sekitar jam setengah Lima pagi Dia itu turun dari kasur Jalan ke sana Buat Solat subuh Nanti Mbak Irma solat subuh Bangunin suaminya Baru suaminya Solat subuh gitu Nah ini Mbak Irma Udah selesai Solat subuh Dia balik lagi Ke kamar Kesana Mau Bangunin suaminya Dia itu Kaget Gara-gara apa Begitu buka pintu Begini Di lantai Kamarnya itu Ada cap kaki Bukan cap kaki Tiga Tapi cap kaki Itu gede-gede Kayak Orang yang jalan Begini loh Nah Cap kakinya itu Bukan lumpur Yang tebal Kayak gitu Enggak Tapi Kayak Kaki yang agak Sedikit berdebu Dan sedikit basah Itu jadi kayak Ada gambarnya Tapi tipis Mbak Irma Ini kakinya siapa Diukur sama kakinya Kaki itu Gimana ya Bukan lebih Besar Enggak Ukuran Di bagian Belakangnya itu Sama Cuman Memanjang Agak manjang Kedepan sana Seolah-olah itu Seperti itu Kok kakinya panjang Banget Kayak orang kepleset Jadi memanjang Dari sini kaki siapa Langsung bangunin Suaminya Pak Bangun Pak Bangun Pak Eh udah pagi ya Iya pak Suaminya pun bangun Nah langsung mau pergi Mau sholat subuh Waktu itu Disetop sama mbak Irma Pak Pak Jangan lewat situ Jangan lewat Loh kenapa Itu lihat di bawah Lihat di bawah Pas begitu melihat ke bawah Suaminya juga melihat Itu memang ada cap Atau telapak Bekas telapak kaki Itu yang panjang-panjang Itu ada sekitar Mungkin Kayak pasang ini ya Teplek-teplek-teplek Itu ada sekitar Sepuluh jumlahnya Di ujung itu Hilang Dan anehnya lagi Loh bu Ini kakinya siapa bu Suaminya udah sempat melihat Begitu Lama-lama itu menghilang Dan bener-bener hilang Sendiri Gak ada bekasnya Pak Aku kok takut ya pak Loh kamu takut Kenapa Pak Kamu sholat subuhnya Disini aja Kata si mbak Irma Karena itu tadi Takut Eh tadi bener kan namanya mbak Irma ya Dari kecil Eh dari pertama cerita ya Ini udah malam ya Udah jam 12 malam lewat Jadi Agak sedikit error gitu Mungkin mohon maaf ya Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan Dalam bercerita Nah Si mbak Irma pun Minta suaminya Sholat subuhnya Di kamar Dan waktu itu Pintunya sengaja dibuka Suaminya wudhu Akhirnya sholat subuhnya pun Di kamar disitu Nemenin Selepas sholat subuh Mbak Irma itu Ya kayak gitu Pak ada apa ya pak Ya kok Seperti ini Seperti ini Gimana Pak Sampean itu kok Kayak gitu sih Kesel Akhirnya mbak Irma Sama suaminya Sampean kok kayak gitu sih Ini udah beberapa kali loh Aku ngalamin begini loh Dari yang tadi pagi Kemarin pagi itu Ini bocah Nangis Kejar Kayak melihat sesuatu Terus tadi Sampean juga Lihat sendiri Kayak gitu Nangis kejar Kayak melihat sesuatu Ini pagi ini Sampean juga Melihat kan pak Terus yang tadi Malem Yang bayangan itu Jujur aja Sampean juga Melihat kan Suaminya Diam aja Iya sih ibu Aku Ngelihat Tapi ya Udah lah Nggak usah dibahas Nanti kamu malah Tambah takut Enggak pak Ini tuh masalah penting Soalnya Ya mungkin Kalau aku Ya aku juga takut sih pak Sebenernya Yang lebih aku takutin lagi tuh Ke anak nanti pak Takutnya kenapa-napa Sama anak Dia kan masih kecil Nggak ngerti apa-apa pak Kata si mbak Irma nya Udah mulai kesel Sama suami Akhirnya suaminya pun Aku Sendiri Itu kepikiran Sebenernya Satu hal Kamu kepikiran apa pak Tapi Aku tuh Nggak enak Mau ngomongnya Ya ngomong Tinggal ngomong aja Aku sih Kepikiran Kata suaminya Ya tapi ini Maaf ya Bukannya nuduh Atau gimana Sebelumnya Kita kan Ya Kita udah Dua tahun Tinggal di rumah ini Kita Nggak pernah Mengalami hal yang Seperti itu Tapi Semenjak Herno pulang Kesini Herno main Kesini Maksudmu Herno gimana pak Suaminya pun Diem gitu ya Kayaknya istrinya tuh Nggak terima nih Kalau adiknya Dijadikan bahan cerita Gitu Si mbak Irma pun Nyadar gitu Oh ya suamiku Belum selesai ya Silahkan mas Dilanjutin Maaf maaf Aku nyetop Kata si mbak Irma Ya Ya Itu tadi Semenjak adikmu Kesini kok Ada Seperti itu ya Ada sesuatu Yang aneh Ya ini kan Berarti baru Tiga hari yang lalu Kan suamimu Eh suamimu Adikmu itu Dari sini Herno itu Dia tuh baru pergi Meninggalkan rumah ini Dan Terjadi seperti ini Ya Mas tuh Nggak tahu Apakah ini Suatu kebetulan Atau memang Beneran terjadi Seperti itu Aku juga Sebenarnya Sempat kepikiran Seperti itu Pak Kata mbak Irma Mbak Irma Ternyata malah Setuju Dengan apa yang Diomongin suaminya Terus gimana ya Pak Berarti Rumah ini tuh Kayak semacam Kemasukan setan Ya pak Ya Mungkin Seperti itu Kata suaminya Mbak Irma Disitu Mbak Irma Sambil nunggu Anaknya bangun Ngomong mas Hari ini Kamu libur aja mas Nggak usah Buka Toko Kata si mbak Irma Jadi suaminya tuh Bekerja Lebih tepatnya Punya usaha gitu Pekerjaannya itu Punya Toko kelontong Mbak Irma pun Ya udah Karena saking takutnya Waktu itu Dia meminta suaminya Untuk mas Udah nggak usah buka Tapi suaminya menawarkan Hal yang lain gitu ya Gimana Kalau kamu Sama Ini Sama dedek Ke Toko aja Hari ini Sayang loh Kalau tutup Kata suaminya Oh iya juga sih Bener juga ya mas ya Mending tetap buka Nanti aku kesana Nah Apa namanya Oh iya Mbak Irma pun Akhirnya cerita Mas Aku sebenernya Ada cerita Ya Berhubung kamu tadi Udah nyinggung adekku Nah suaminya tuh Minta maaf langsung Mas Eh Dek Mas minta maaf loh Beneran loh Bukannya nuduh Atau gimana Omongan tadi itu juga Belum ada bukti sama sekali Itu hanya Virasat gitu ya Hanya Ya dugaan lah Katanya Dugaan kosong Kata suaminya Enggak sih mas Dugaanmu mungkin Beralasan Soalnya Aku juga Ya Ada cerita Sedikit cerita Mengenai adekku Itu sih Herno Dulu itu Itu pernah Dimarahin Sama ibu Bahkan Ya Sampai akhirnya Sebenernya Herno itu tuh Diusir Sama ibu Loh Oh diusir Kata sini Bukan pergi sendiri Minggat sendiri Enggak mas Herno itu Sebenernya diusir Penyebabnya apa Kalau boleh tahu Suaminya nanya Penyebabnya itu Gara-gara itu Mas Herno itu suka Kalau di rumah dulu itu Suka main yang Klenik-klenik Kayak gitu mas Main klenik Apaan Ya Itu Ketahuan lah Di rumah itu Banyak Di kamarnya Itu tuh Banyak benda-benda Seperti itulah mas Benda-benda keramat Macem-macem Ada yang Bentuknya keris Ada yang Bentuknya Enggak tahu Gulungan-gulungan Kain Seperti itu mas Terus Kalau malem Dia itu suka Ya seperti itulah Melakuin ritual-ritual Tertentu Yang bau asap Kemenyanya Kayak gitu Sampai keluar Sampai akhirnya Ibu pun tahu Kayak gitu Dan ibu Yakin bahwa Ini tuh Salah Herno Itu gak bener Akhirnya diomelin Sama ibu No kamu jangan Kayak gitu lagi Nah si Hernonya Itu marah Bu Udah bu gak usah Ikut campur Katanya begitu Gak usah ikut campur Gimana Ini rumah ibu Gak mau rumah ini Itu dipakai Buat Yang seperti ini Seperti ini Kamu lagi ngapain sih Ngudang-ngudang setan Kesini Kata si ibu Terus akhirnya Mas Herno pun Ya kayak gitu Akhirnya Berani Gitu ya Udah si ibu Gak usah ikut campur Udah kamu pergi aja Dari sini Nah itu mas Jadi Herno itu Diusir sama ibu Dan akhirnya Hari itu juga Mas Herno Eh mas Herno Si Herno itu Pergi dari Rumah semua Yang barang-barang Klinik kayak gitu Itu dibawain semua Dan tau gak mas Di rumah itu Terutama di kamarnya Herno Itu kalau malam Itu suka rame mas Ada suara Anak kecil Yang ketawa-tawa Sendiri Ada suara Orang ngegeram Suaranya tuh Gede banget Gak tau Mahluknya tuh Kayak gimana Soalnya Pintu itu tuh Selalu ditutup Dikunci sama ibu Dan kuncinya tuh Dipegang sama ibu Kayak gitu Terus mas Dan itu tuh lama Setiap hari Seperti itu Ya gak setiap hari sih mas Cuman Biasanya Kalau misal Yang lewat Di si Herno Itu kan Nempatin kamar Paling depan Gitu ya Kalau misal Lewat disana Kondisi di ruang Pengah Itu sepi Biasanya suka Mendengar Ya suara-suara Seperti itu tadi Kadang ada suara Perempuan juga Disana suara Perempuan nangis Macem-macem lah Mas Itu bener-bener Kamar akhirnya Dikunci sama ibu Udah Ini kamar udah Banyak setannya Kata ibu Jadi biarin aja deh Gak usah dibuka-buka ya Awas ya nih Kalau ada yang Berani buka Tanpa seizin ibu Itu mas Kayak gitu Dan ya Herno udah Nggak pulang-pulang lagi Sampai Kemarin Beberapa Hari itu Mas Enaknya gimana Ini ya mas Cari solusinya dong Mas Barangkali memang Bener Seperti yang kamu bilang Barangkali memang Ada hubungannya Sama Herno Ya nanti Mas berusaha Nanti akan coba deh Yaudah Gini aja Yang penting hari ini Toko tetap buka Kamu ikut aja Sama dedek Kesana Ya panas-panas Sedikit gak apa-apalah Itu ada kipas angin Di belakang sana Ya mas aku ikut aja Akhirnya pagi itu Berangkat mereka bertiga Kesana ke toko Salah satu alasan Kenapa Mbak Irma Males kesana Ke toko itu Karena agak sedikit panas Cuman ya ternyata Oh kata suaminya Ada solusinya Ada kipas lah Dibetah-betahin aja Ya pikirnya Mbak Irma Daripada aku disini sendirian Nanti nongol gitu Mending aku di toko kelontong Suaminya pun hari itu Ninggal Mbak Irma Ninggalin Suatu jam berapa gitu Gak disebutkan Pokoknya siang sang itu Suaminya pergi sebentar Ternyata suaminya pas pulang Mas dari mana Itu Mas itu dapat informasi Katanya ada orang yang mengerti lah Mengenai kayak gitu Jadi Mas coba nemuin Dia Dan katanya Nanti malam belum bisa Baru bisa besok Soalnya nanti malam Dia itu masih ada Itulah masih ada acara Oh gitu ya mas Berarti baru besok ya mas Iya baru besok Nah Singkat cerita Pulanglah mereka Karena udah sore Balik kesana rumah Kondisinya tuh masih gelap Semua udah setengah 6 Sampai rumah Rumah masih gelap semua Mbak Irma tuh Gendong si Anaknya tadi Anaknya tuh Gendongnya tuh Sengaja dihadepin kesini Biar gak ngadep ke depan Soalnya disana masih gelap Mbak Irma pun buka pintu Jekrek gitu ya Dibuka begini Suaminya itu di belakang Masih nutup gerbang Itu beneran Mbak Irma itu ngelihat Sesaat sebelum lampu dinyalain Dia pikir itu cuman warna hitam Gitu doang Tapi ternyata itu bukan Ada dua sosok hitam disana Oh merinding semuanya nih Ada dua sosok hitam Yang satu gede bulat Yang satu itu kurus panjang Berdiri disitu Ini ruang tamu Ruang tengah Nah di ujung ruang tengah disana Mereka tuh bergerak gitu ya Kesamping Itu kayak masuk ke area ruang belakang Disitu Mbak Irma teriak-teriak Pak, pak, pak Manggil suaminya Suaminya pun mendekat Kenapa, kenapa Ada apa Pak itu pak Ada setannya pak Disana dua pak Pak aku gak mau malam ini Nginep disini Aku gak mau malam ini Nginep disini Terus kamu mau nginep dimana Pak aku mau pulang ke rumah ibu Naruh ibunya kan udah Gak ada ya Ditempatin sama adiknya Mbak Irma Kakaknya Herno Berarti perempuan Suami istri Sama anak-anaknya Pak, jadi Mbak Irma itu Memang menikahnya Agak sedikit terlambat Dan punya anaknya juga Agak sedikit terlambat juga Jadi keduluan sama adiknya Adiknya tuh cuman beda Dua tahun Dua tahun Hampir tiga tahun lah Udah nikah duluan Dan punya anak itu dua Aku mau disana aja mas Aku gak mau disini Aku gak mau disini Oh gitu ya Ya sudah deh Kalau kayak gitu suaminya pun Nurut ya Mungkin itu yang terbaik Akhirnya malam itu Diantar kesana Ke rumah ibunya Suaminya Tetap tinggal di rumah tadi Ya disitu Tapi Dari suaminya itu Nggak Dapet cerita apapun Justru ceritanya itu Di rumah ibunya Kejadian yang sama itu Dialami oleh Mbak Irma Sama anaknya Saat berada di rumah ibunya tersebut Anaknya itu Tidak bisa tidur Bener-bener Tidak bisa tidur Dia itu Nangis Terus Kejer Terus gitu Dia itu kayak ketakutan Seolah-olah itu melihat sesuatu Ya dia itu Ketakutan Seolah-olah melihat sesuatu Kejer terus Sambil nujuk-nujuk Mama Mama Gitu Atut Ma Atut Itu Bener-bener Kayak baru tidur sebentar Terus nanti dia kaget gitu Dia kebangun Terus kayak gitu Nujuk-nujuk ke satu titik disana Dimana Mbak Irma sendiri Itu gak ngelihat apapun disitu Cuman anaknya yang seperti itu Sampai akhirnya apa Ini yang adiknya Mbak Irma pun nanya Mbak Kenapa ya Mbak Si Dino Eh si Doni itu Kenapa ya Mbak Gak tahu ini dari rumah sana Sampai sini kok seperti ini Terus Nah Malam itu gak bisa tidur Kesokan paginya Suaminya tuh Jemput kesana Suaminya Itu kelihatan lesu Pas Begitu kesana Mungkin Tapi Mbak Irma gak berani nanya gitu ya Mungkin dia juga susah tidur Di rumah tersebut Cerita anaknya Begini-begini Begini pak Oh ya sudah deh Kalau kayak gitu Ini gimana ya Aku juga bingung Kata suaminya Eh Udah kita pulang ke rumah aja dulu Kita pulang ke rumah Akhirnya pulang ke rumah Suaminya tadi Itu terlihat Kayak Nelfon-nelfon gitu ya Nelfon-nelfon Kayak minta tolong Sama seseorang Dan gak lama Setelah itu Sekitar jam 12 siang Datanglah seseorang Seseorang yang Itu tadi Orang pinter Seorang orang pinter Itu begitu masuk kesana Lah 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 Ini yang bawa masuk kesini Siapa gitu Apa Mbak itu Mbak Ini ada yang bawa masuk kesini Gitu Sebentar sebentar Sebenernya 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 Ya kayak dilakukan Semacam ritual-ritual Begitu Bahkan Simbanya itu terlihat Seperti kayak Orang berkelahi Gitu Kayak orang berantem Dengan sesuatu Yang gak terlihat Waktu itu Cuman memang ada Satu aneh Itu kan ada asbak Di Ruang tamu Disitu ya Saat simbanya Lagi bersilat Gitu ya Lagi ngeluarin Curus-curus Asbak itu Gak kesentuh Apapun Asbaknya itu Jatuh gitu Jatuh sendiri itu Kayak seolah-olah Ada yang nendang Sampai akhirnya Kurang lebih sekitar Setengah jam Ritual itu dilakukan Simbanya pun bilang Udah semuanya Udah beres Ini udah pulang Sama yang bawa Ini siapa sih Ada yang baru Datang kesini Nah langsung nyambungkan Ada mbak Adekku katanya Ya sudah gitu Dia yang bawa Kesini Tapi gak apa-apa Udah dipulangin Udah dipulangin Udah tenang ya Tenang ya Ke si Doni Udah gak usah takut Udah usah takut Nah si Doninya pun Akhirnya dibawa masuk Dia itu biasa aja Normal aja Dan alhamdulillahnya Setelah itu Semuanya itu Baik-baik aja Simbahnya pun Kurang lebih sekitar jam 2 Sempat ngobrol-ngobrol Kayak tadi Sempat menduga-nduga Kalau Herno itu Ya melakukan Praktek ini-ini Itu gitu ya Tapi gak usah Disebutkan lah Tapi kurang lebih Seperti itu ya Itu orang Kalau kayak gitu Itu Kata Simbahnya Itu hidupnya itu Bakalan susah Dia itu Ya apes lah Badannya kayak gitu Memang di satu sisi Dia itu hebat Kalau misalnya Untuk perempuan Untuk berjudi Gitu Itu bagus Tapi di sisi lain Itu tadi Ada apesnya Yang namanya rejeki Itu gak pernah terkumpul Itu aja Satu cerita dari Mbak Irma Terima kasih banyak Mbak Irma Mohon maaf Kalau banyak kurang-kurangnya tadi Kawan-kawan di rumah Terima kasih banyak Mohon maaf Misalnya ada sesuatu Yang gak berkenan Di mata di hati Telinga kawan-kawan semuanya Mohon dimaafkan Baik Doa terbaik dari kami Untuk kawan-kawan semuanya Terima kasih Atas support dan dukungannya Dalam bentuk apapun itu Terima kasih banyak Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horror Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax